Halo semuanya, balik lagi ke youtube channelnya kita Hari ini aku mau bikin gulai ikan tongkol Oke, gimana aku masaknya, lalu aku pake bahan dan bumbu apa aja Tonton video ini sampe akhir ya Jangan lupa untuk di subscribe, komen, like Dan share, ditekan juga tombol loncengnya Jadi setiap ada update terbaru dari youtube channel ini Kalian orang pertama yang tau Oke, langsung aja aku perkenalkan bahan dan bumbu-bumbunya Disini udah aku siapin 1 kilo ikan tongkol segar Ini udah aku marinasi ya temen-temen Terus disini untuk bumbu-bumbu halusnya Sudah aku siapin Disini aku pake 12 biji cabai merah keriting Kemudian disini aku pake 10 biji cabai rawit hijau 13 siung bawang merah 6 siung bawang putih 2 buah kunyit ini ya, segini Terus kemudian aku udah siapin serai Kemudian disini sudah aku siapin juga Lengkoas Jahe 5 butir kemiri 1 sendok teh jinan Kemudian 1 sendok teh ketumbar Disini juga udah aku siapin 5 lembar daun jeruk Kemudian disini ada 5 lembar daun salam Ini nanti yang disini Ini akan kita haluskan ya Kemudian disini untuk bumbu akhirnya Tambahan akhirnya disini sudah aku siapin Kacang panjang Yang aku iris panjang kayak gini Kemudian aku siapin 6 biji cabai merah keriting Ini nanti kita masukin di akhir ya Oke langsung aja Kita haluskan bumbu-bumbunya ya temen-temen Oke ini bumbunya sudah kita haluskan Nanti tinggal kita tumis Sebelum kita tumis Kita goreng si ikannya dulu ya Oke temen-temen disini kita Mau goreng si ikan Tongkolnya disini udah aku siapin minyak panasnya Kita goreng pake api yang sedang Mungkin darung kecil ya Kita masukin Oke ini ikannya Mulai kita angkat Kita matikan kongkolnya Terus kita angkat ya Oke temen-temen disini udah aku siapin minyak Kuat tumis bumbunya Oke tadi aku lupa bilang Aku pake santan juga ya Itu satu buah santan Satu buah kelapa Nah ini bumbunya kita tumis dulu Oke ini kita tumis bumbunya Sampai daun salam daun garuk kita masukin Kita pastiin sampai Wami ya Sampai mateng bumbunya Baru kita masukin si santannya Kita masukin santannya Sampai aku sih maunya bener-bener Bumbunya tuh wangi Jadi gak ada rasa bau Komit mentah Kita pastiin Sampai bener-bener harum banget Baru Aku masukin Sampai bener-bener harum banget Sampai bener-bener harum banget selamat menikmati sini aku mau pake penyedap rasa garam aku mau pake micin juga ini udah aduk terus ya biar santannya tuh nggak pecah oke kalo santannya sudah mendidih kita masukin si kacang panjangnya ikannya kita masukin terakhir karena takut hancur ya jadi isi kacang panjangnya sama cabai kita masukin duluan nah ini kalo kacang panjangnya sudah boleh matang coba kita cicip dulu ya ini ikannya boleh kita masukin ya nah sudah kita masukin nanti agak ditunggu menyerap sedikit baru kita makan oke terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa untuk di subscribe comment like dan share detokan juga tombol loncengnya jadi setiap ada update terbaru dari YouTube channel ini kalian orang pertama yang tahu sampai jumpa di video video masak aku selanjutnya ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.